Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah walhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كتب أو يكتب أبدا الأبدين ودهر الداهلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحثة على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهداء والدلالة على الخير إبتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى dalam ayat Al-Gur'an Allah SWT berfirman وَلَقَدْ وَصَيْنَ اللَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أَنِتَّقُوا Benar-benar Aku wasiatkan kepada orang-orang yang aku berikan kitab dari Injil, Taurat, Zabur وَإِيَاكُمْ دَنْكَلِانْ Umat Islam yang diturunkan juga Al-Quran Anittaqullah Wasiat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di setiap hari Jumat Di dalam khutbahnya Setiap khutib Pasti menyebutkan Wasiat bitakwa Memberikan Arahan Untuk orang subhanahu wa ta'ala Untuk orang mendekatkan dirinya kepada Allah Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan termasuk salah satu rukun khutbah Bila mana ditinggalkan Maka Solat Jumatnya tidak sah Dikarenakan khutbahnya tidak sah Kalau kekurangan rukun Mau gak mau apa yang ia lakukan gak sah Sebagaimana solat Solat dia mampu berbicara Tapi gak membaca Al-Fatihah Tidak sah solatnya Atau membaca tapi syarat dari Al-Fatihahnya gak sempurna Sehingga dia seakan-akan tidak membacanya Maka juga tidak sah solatnya Kenapa? Al-Fatihah adalah salah satu daripada rukun Solat Demikian juga khutbah Jumat tidak sah Kalau gak ada wasiat bitakwa Karena wasiat bitakwa adalah rukun daripada khutbah Jumat Kalau ditinggalkan khutbahnya gak sah Kalau dilanjutkan sampai solat Maka solatnya tidak sah Nah ini sering Karena takmir gak memperhatikan Ketika memilih khutib Hanya sekedar pokok bisa mimpin tahlil Terlebih lagi dia adalah Orang KUA Langsung dijadikan khutib Mudin dijadikan khutib Insya Allah kalau ditanya rukun khutbah gak tahu Pokoknya gak bawa buku Bocoh Nah ini kesalahan yang terjadi Pokoknya ngambil khutib Ada khutib yang bisa khutbah disuruh khutbah Nah arroh pokoknya ngerti apa tidak sah apa tidak gak tahu Dan ini banyak terjadi di masjid-masjid yang ada di sekitar kita Kita gak ngomong di luar kota Di sekitar kita banyak terjadi Terkadang meninggalkan solawat kepada Nabi SAW Yang sering memang yang ditinggalkan adalah Wasiat bitakwah atau ayat Al-Quran Nah ini yang sering terjadi Wasiat bitakwah ini Wasiat untuk takwah kepada Allah Sudah diwasiatkan dulu oleh Allah SWT Bukan hanya kita umat Islam Umat Nabi Muhammad Tapi umat-umat terdahulu juga mendapatkan wasiat bitakwah Setiap Jumat kita diingatkan Tapi pertanyaannya benar kita tahu apa gak wasiat bitakwah itu Apa makna daripada takwah itu Yang mana para ulama mengatakan Dalam sebuah syair dikatakan Takwah ilahil alamina fa'innaha izzun wa'hirzun fiduna wal marja'i Takwah kepada Allah SWT Adalah sebuah kemuliaan Sebuah simpanan Baik di dunia maupun di akhirat Di dalam takwah terkandung Sumber kecukupan Sumber kekayaan Baik di dunia maupun di akhirat Fihagina darein Karena itu Wasiat msik biha Pegang erat-erat itu takwah Walzam lazimi itu takwah Tanal matashtahihi watadda'i Apapun yang kita harapkan Apapun yang kita inginkan Akan kita dapatkan Kalau kita menjadi orang-orang yang bertakwah Karena itu dalam ayat Al-Quran Allah SWT mengatakan وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ Orang yang bertakwah kepada Allah Akan Allah jadikan untuknya solusi Ketika dia mendapatkan kesulitan Kita hidup di dunia gak mungkin Enak tok gak mungkin Roda itu selalu berputar Terkadang kita merasa enak Ketika kita berada di atas Kenapa? Gak membawa beban apapun Tapi ketika kita di bawah Kita yang menjadi beban Kita yang mengemban Beban Seperti roda Ketika dia di atas Gak kempes Tapi ketika di bawah Karena adanya tekanan Menjadi kempes Itulah kehidupan kita Terkadang kita di atas Enak kita Santai Tenang Tapi ketika di bawah Susah Terkadang kita itu bisa melalui jalan buntu Gak ada Tembusan untuk jalan tersebut Artinya apa? Ketika kita menghadapi kesulitan Yang kita bingung untuk jalan keluarnya Tapi kalau dia adalah orang yang bertakwa Kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Yaj'allahu makhraja Akan diberikan oleh Allah Solusi jalan keluar Ketika kita mendapatkan kesulitan Gak cukup disitu Orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah Rizki Sekiranya dia tidak tahu dari mana datangnya Tidak mengerti jumlahnya Terkadang kita itu berpedoma dengan pekerjaan kita Oh fokus dalam pekerjaannya Serius dalam pekerjaannya Takun dalam pekerjaannya Bahkan terkadang sampai meninggalkan Kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maaf-maaf Ini biasanya terjadi Dari orang-orang yang kerjanya di pabrik Terkadang bukan hanya Sholat timah waktu Jumatan pun Tidak sholat Dengan alasan Kerja itu kan wajib mencari nafkah Tidak salah Mencari nafkah itu memang wajib Tapi wajibnya itu setelah kewajiban yang lain Tarabul halali faridhatun ba'dal faridh Wajib tapi setelah menjalankan wajiban yang lain Kalau sholatnya belum Kok nafkah dulu Allah itu mengingatkan kita Walatan sanasi baka minat dunia Jangan lupakan bagian kamu daripada dunia Kalau kata-kata jangan lupakan Berarti kita itu ingatnya selalu akhirat Tapi ojok full akhirat Jangan lupa bagian kamu dari dunia Kalau kita kan enggak full dunia Kita itu ulama sering mengingatkan kepada kita Jangan lupa akhirat Jangan lupa akhirat Sebaliknya daripada firmannya Allah Kenapa? Kita memang sudah terlalu jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Nabi Muhammad diingatkan Allah balatan sanasi baka minat dunia Jangan lupakan bagianmu daripada dunia Kenapa? Fokusnya Nabi Muhammad akhirat Fokusnya para sahabat Nabi akhirat Sehingga mereka lupa dari dunia Diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah orang yang bertakwa Gak bingung urusan dunia Menjadikan pekerjaan itu hanya Sebab ikhtiar Usaha Sekedar usaha Hasil atau tidaknya Dapat atau tidaknya Itu mereka berpegang teguh Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita kan enggak Kita itu Berpegang teguh dengan pekerjaan kita Coba kalau sepi Nak ngeluh Sumpak Tapi kalau Nabi Seneng Kenapa? Kita berpegang teguh dari Pekerjaan Lupa dari Allah subhanahu wa ta'ala Maaf-maaf Ini terkadang banyak orang lupa Yang mereka fikirkan Yang mereka yakini Yang bisa memberikan dia rezeki Juragani Bosnya Yang kerja di pabrik itu Dia merasa tenang Gaji kuku MR 4 juta seratus Yakin dengan Gaji yang diberikan oleh Bosnya Bos pabriknya Ngerasa Aman Aku pasti setiap bulan Cari sopo pasti Kata siapa? Pasti setiap bulan 4 juta seratus Allah yang nentukan Coba Tengah-tengah bulan Hancur pabriknya Kena gempa Kira-kira digaji Duitnya bosnya Yakini itu pabriknya Yakini bosnya itu Gak bisa mereka memberikan rezeki Kepada kita Yang memberikan rezeki adalah Allah Karena itu Salah satu asma'ul husna adalah Ya Razak Wahizat memberi rezeki Mereka semua itu wasilah Perantara Allah Subhanahu wa ta'ala Menyampaikan kepada Kita Cukup kita bertawakal Kepada Bapak bertakwa kepada Allah Kita hanya Ikhtiar Selebihnya Allah Yang akan mengatur rezeki kita Bahkan sebagian ulama itu Mengatakan Jangan bingung Mencari rezeki Kita itu hanya ikhtiar saja Jangan bingung mencari rezeki Kenapa? Rezeki itu sudah ditentukan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Rezeki itu Ya'rif unwanak Kalau kita gak tahu Alamatnya Rezeki itu dimana Rezeki Sehingga ini Rezeki ya Rezeki alamat ini Tapi kalau Rezeki dari Allah Kita gak tahu alamatnya dimana Oh rumahnya jalan karti ini Gak ada Alamatnya Rezeki jalan karti ini Gak ada Rezeki kita tidak tahu Alamatnya dimana Tapi Rezeki akan mengetahui Alamat kita Karena itu Al-Imam Abdullah bin Alawil Haddadah Mengatakan Yang milik orang lain Gak mungkin bisa Kamu dapatkan Apapun usaha Yang kita usahakan Kalau itu Rezeki Sebenarnya orang lain Gak mungkin kita dapatkan Tapi yang menjadi Rezeki kamu Itu akan Yang datang kepada kamu Gak mungkin bisa didapatkan oleh orang Orang lain Ini orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini di dunia Allah subhanahu wa ta'ala Berikan keistimewaan Bagi orang-orang yang bertakwa Di dunia Bentuknya Rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari mana Dari mana kita Kita arahnya Gak tahu Masih di dunia Lebih-lebih di akhirat Di persiapkan itu surga Dihias surga Untuk orang-orang yang bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amal ibadah kita Amal ibadah kita Gak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kelak di hari kiamat Kecuali kalau kita termasuk orang yang bertakwa Allah hanya menerima Hanya yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Daripada orang-orang yang bertakwa Karena itu Abdullah bin Umar bin Khattab Atau Sayyidina Umar bin Khattab Pernah Ketika sakit Ada yang Mengetok pintunya Minta Dikasih oleh Sayyidina Umar Atau Abdullah bin Umar Makanan Katanya orang-orang yang di sekitarnya Allah akan menerima Sedekahmu Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar Atau Abdullah bin Umar Beliau mengatakan Kalau aku tahu Allah menerima sedekahku Atau hadiah yang aku berikan tadi Maka tidak ada yang aku inginkan Setelah itu adalah Kecuali kematian Mati Sepaling enak Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kalau sudah diterima Walaupun satu Berarti dia termasuk orang-orang yang bertakwa Bertakwa Kalau dia termasuk orang-orang yang bertakwa Tempatnya Surganya Allah subhanahu wa ta'ala Keistimewaan Sudah jelas Dan banyak lagi Keistimewaan Keistimewaan taqwa Banyak Masih banyak Tidak mungkin kita sebutkan satu persatu Dengan keistimewaan yang sangat luar biasa itu Ternyata Makna dari taqwa itu Tidak mudah untuk kita jalankan Kalau ditafsirkan Sebagian ulama menyatakan Menjalankan segala bentuk perintah Allah Dan menjauhi segala macam Larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini tidak mudah Kalau menjalankan perintah Ya masih enteng Walaupun berat Walaupun berat Masih mending Tapi kalau menjauhi larangan Allah Ini yang berat Karena itu Para ulama mengatakan Afdholul ibadah Tarkul ma'asi Paling afdholnya Ibadah itu Menjauhi maksiat Meninggalkan maksiat Jadi ibadah yang terafdhol Adalah menjauhi maksiat Kenapa? Ya Kalau ibadah itu Al-barru wal-fajru Ya fa'aluh Ya fa'aluh Orang baik Orang jelek Orang zolim Orang bejat Bisa ibadah Tapi siapa yang mampu Untuk meninggalkan maksiat? Tidak ada yang bisa meninggalkan maksiat Illa sedigun Kecuali orang-orang Yang mendekatkan dirinya kepada Allah Yang dijadikan wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu jadi Afdholnya ibadah Meninggalkan maksiat Karena tidak semua orang Bisa meninggalkan maksiat Kalau ketaatan Maling tingkat kelas Ayo bisa Peminum khomer Pecandu khomer Pecandu narkoba Bisa Ibadah itu mudah kok Mengucapkan Ilaha illallah itu ibadah Mengucapkan subhanallah itu ibadah Tapi kalau meninggalkan maksiat Sulit Jangankan yang gak pernah Hatir pengajian Yang aktif pengajiannya Si doyan Nah kalau kita Mau jujur pada diri kita Gak lepas dari kehidupan kita Dengan maksiat Setiap hari Pasti ada maksiat Ya ada yang mungkin sedikit Ada yang banyak Ada yang super Ada yang Gak kena dihitung Padahal aktif pengajian Masya Allah Karena itu Menjalankan segala perintah Allah Dan menjauhi larangan Allah ini Gak mudah Seakan-akan Secara ucapan Bampang Oh Tapi secara praktek Loh orang terkadang Merasa dirinya itu berbuat baik Merasa dirinya berbuat baik Padahal Sebaliknya Contoh Yang sekarang banyak terjadi Dan Apa namanya Apa Mewabah Di masyarakat umum Dan itu menjadi pengetahuan yang salah Seperti tanah wakof musola Wakofnya Musola Ketika diperlebar Atau dibangun baru Karena sudah lebar dibangun baru Dirubah menjadi Masjid Eman Tidak ada masjid Tidak ada masjid Tidak ada masjid Tujuannya Cik gai jumatan Satu Jumatan Tidak harus di masjid Di lapangan Di embong Boleh Gak ada urusan Yang penting Syaratnya Jumatan Antaku nafi khutotil balat Harus ada di Tengah-tengah kota Maksudnya Tengah-tengah kota ini Bukan balat yang seperti sekarang Ya seperti zaman dulu Zaman dulu itu kan rumah itu Ngelompok Beberapa rumah Beberapa ada masjid Ada Apa Kepolisian dan lain sebagainya Lengkap dari syarat-syaratnya itu Kemudian jarak jauh Nanti disana Ada desa lagi Leksa ini tidak Kecamatan demi kecamatan Itu dempet kekaru-karuan Nah itu Harus terjadi Di tengah-tengah artinya Yang bisa Dilingkup oleh Beberapa Empat puluh orang Dan syarat-syarat Jumatan yang disebutkan Di dalam VK Gak ada Syaratnya Jumatan Antakunafil masjid Gak ada Gak ada Gak kita temukan Syaratnya Jumatan Di dalam Madhab Imam Syafi'i Antakunafil masjid Gak ada Memang Afdolnya Di masjid Itu yang pertama Yang kedua Wakaf Itu tidak akan Bisa berubah Sampai kapanpun Ketika Wakafnya Untuk Fukorok Waliat Apa Fukorok Dan orang-orang miskin Ya weh Selama-lamanya Jadi untuk Fukorok Maskin Kalau Wakafnya Untuk anak-anak yatim Ya selama-lamanya Untuk anak-anak yatim Kalau Wakafnya Musola Ya selama-lamanya Musola Gak bisa berubah Wah ini karena Dibangun Jadi api Rodok gede Jadi Masjid Gak bisa Selama-lamanya Tetap itu Hukumnya Musola Lah kalau Dia minta Sumbangan Atas nama Pembangunan Masjid Kemudian Dibangun Di Musola Haram Nah ini Kalau kita tanya Ini Yang ada di sini Kira-kira Di daerahnya Ada gak Insyaallah Mayoritas ada Mayoritas Ada Haram Meminta sumbangan Untuk masjid Tapi digunakan Untuk membangun Musola Gak boleh Haram Hukumnya Lah karena itu Seakan-akan Dia berbuat baik Tujuannya apa Membangun Tempat ibadah Seakan-akan Baik Ternyata Dosa demi dosa Dia Laguan Karena itu sulit Bertakwa kepada Allah ini sulit Tapi kita harus Menjalankannya Karena satu-satunya Cara kita Bisa masuk Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai contoh Yang sering Terjadi juga Ini di kalangan Orang tua Di kalangan Orang tua Khususnya Yang memiliki Anak-anak Yang sudah Mulai Usia 7 tahun Ke atas Karena Allah Rasulullah Sudah mengatakan Perintahkan mereka Anak-anak kalian Untuk Solat Mereka Ketika Usia 7 tahun Dan Pukul Kalau mereka Tidak Melakukannya Ketika mereka Sudah Usia 10 tahun Nah ini Banyaknya Di solat Subuh Banyaknya Di solat Subuh Orang tua Itu terkadang Terkadang Kasian Akhirnya Subuhnya Tidak dibangunkan Tidak solat Subuh Akhirnya Tidak solat Subuh Ini salah Sangat salah Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Dalam ayat Al-Quran Di antara contoh Takwa adalah Menjalankan Solat Memerintahkan Keluarga Untuk Solat Itu termasuk Cara kita Bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Merintahkan Wa'mur ahlaka Merintahkan Keluarga Kamu Bis Solati Untuk Solat Was Sabar Ketika Menjalankan Solat Tidak mudah Menjalankan Solat Apalagi Anak kita Subuh Dibangunkan Sulit Wah Lelen Tukaran Dizik Kadang-kadang Mari Tange ini Geblak Mana Tange ini Geblak Terus Sabar Kita harus Menjalankan Itu Sabar Karena itu Pernah Diceritakan Bukan Subuh Tapi Ishak Jadi ketika Malam Sudah mulai Ishak Itu Belum Tidur Anaknya Kelaparan Sama Ibunya Di Kudang Cek Turu Di Sowuk Cek Turu Kasihan Karena Laper Tidak Ada Makanan Orang Miskin Tidak Punya Makanan Anaknya Kelaparan Apa Caranya Cek Turu Cek Kerosol Sampai Tertidur Pulas Ketika Si suami Datang Pulang Dari Entah Dari Pengajian Atau Apa Pulang Sampai Di rumah Tanya Apakah Anak Sudah Solat Ini Yang Jarang Terjadi Ini Kita Kalau Pulang Dari Pekerjaan Kita Atau Pulang Dari Pengajian Atau Pulang Dari Manapun Sampai Rumah Tidak Pernah Kita Tanya Istri Kita Sudah Solat Atau Enggak Anak Kita Sudah Solat Atau Enggak Pernah Jarang Terjadi Padahal Itu adalah Kewajiban Seorang Suami Memperhatikan Ibadah Mereka Bukan Hanya Nge-i Kita Suami Itu Bukan Hanya Ngasih Ini Tapi Pendidikan Kepada Istri Dan Anak Ini Tanyai Apakah Anak Sudah Solat Kata Istrinya Mereka Tadi Kelaparan Enggak Ada Makanan Aku Tidurkan Mereka Mereka Belum Solat Katanya Si Suami Bangunkan Biasa Ketika Seorang Ibu Jiwa Keibu Hanya Kuat Dia Mengatakan Katanya Si Suami Kita Tidak Diperintahkan Oleh Allah Untuk Bingung Masalah Bukan Masalah Ini Kita Diperintahkan Oleh Allah Jangan Bingung Masalah Rizki Katanya Allah Allah Tidak Butuh Rizki Kita Allah Tidak Meminta Rizki Kepada Kita Sholat Ajarkan Sholat Kepada Anak Keluarga Kamu Cukup Allah Yang Berjanji Aku Yang Akan Memberikan Dia Rizki Aku Yang Akan Memberimu Rizki Tidak Jaminan Rizkinya Katanya Allah Kalau Jaminan Rizki Sudah Banyak Dalam Ayat Al-Quran Setiap Makhluk Hidup Itu Akan Mendapatkan Jaminan Rizki Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nak Nunar Zukuk Orang Bertakwa Akan Mendapatkan Lebih Orang Yang Menjalankan Sholat Memerintahkan Anaknya Sholat Keluarganya Sholat Dapat Dijanji Rizki Lain Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nak Nunar Zukuk Aku Yang Yang Memberikan Rizki Bangunkan Oleh Istrinya Sholat Setelah Sholat Tiba-tiba Dia Mengetuk Pintu Mengetuk Pintu Rumahnya Ini Malam Tiba-tiba Dia Mengetuk Pintu Ketika Dibuka Membawa Makanan Membawa Makanan Katanya Si punya rumah Kok Kenapa Kok Moro-Moro Kamu Ngasih Katanya Dia Saya Tidak Tahu Saya Ini Di rumah Ada Tamu Saya Siapkan Makanan Yang Luar Biasa Eh Ternyata Ketika Tamu Saya Dateng Omong-omongan Kok Moro-Moro Cek Cok Si Tamu Bersumpah Tidakkan Mau Makan Dari Makan Itu Aku Bingung Ini Makanan Mau Aku Taruh Mana Terus Siapa Yang Mau Makan Sebanyak Ini Tidak Mungkin Sehingga Aku Keluar Dan Aku Merasa Tidak Akan Aku Berikan Kecuali Aku Berhenti Di Depan Pintu Siapa Itu Dia Jalan Tidak Tau Dia Tidak Sadar Kok Berhenti Di Depan Pintu Siapa Yang Menggering Siapa Yang Mengarahkan Allah Subhanahu Orang Itu Tidak Tau Kalau Orang Ini Kelaparan Allah Yang Tentukan Berhentinya Kakinya Di Depan Pintu Orang Di Rumah Orang Tersebut Diberikan Apa Yang Dihasilkan Itulah Balasan Orang Yang Bertakwa Di Dunia Terlebih Lagi Di Akhirat Tidak Bisa Dibayangkan Sudah Kalau Kita Jelaskan Maknanya Jannah Surga Ini Tidak Ada Habisnya Singkatnya Pesan Dari Nabi Kenikmatan Surga Itu Secara Singkat Kenikmatan Surga Itu Tidak Pernah Terdengar Oleh Telinga Tidak Pernah Terlihat Oleh Mata Dan Tidak Pernah Terbesit Oleh Pemikiran Seorang Pun Itu Inti Kenikmatan Surga Yang Tidak Bisa Dibayangkan Tidak Bisa Tidak Pernah Terdengar Dan Tidak Pernah Terlihat Bagaimana Wallahu Alham Sudah Tidak Ada Batas Kenikmatan Yang Ada Di Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Salah Satu Contoh Kita Bertakwa Kepada Allah Masih Banyak Contoh Contoh Takwa Yang Diajarkan Al- Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Al-Hasil Segala Perintah Allah Hendaknya Kita Jalankan Semestinya Sudah Kita Jalankan Karena Cara Satu-satunya Untuk Memasuki Surganya Allah Subhanahu Wa Larangan Larangan Allah Semua Bentuk Larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Semua Itu Tidak Akan Bisa Kita Fahami Kecuali Dengan Mempelajari Ilmunya Mempelajari Kebaikan Demi Kebaikan Perintah Demi Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Mempelajari Larangan Larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Larangan Bukan Untuk Kita Lakukan Kita Pelajari Itu Larangan Tapi Bukan Kita Lakukan Itu Bala Ulama Mengatakan Ta'alam Araf Tushar La Lishari Walakin Litawakih Aku Pelajari Aku Mengerti Aku Fahami Kejelekan Bukan Untuk Aku Amalkan Itu Kejelekan Tapi Untuk Aku Hindari Kita Harus Mengerti Ini Larangan Allah Ini Kejelekan Yang Dampaknya Seperti Ini Harus Kita Ketahui Untuk Apa Untuk Kita Bisa Menghindari Perbuatan Tersebut Karena Itu Yang Kita Harapkan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menggolongkan Kita Termasuk Orang-orang Yang Bertakwa Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima Amal Ibadah Kita Allah Jauhkan Diri Kita Dari Hal-hal Yang Tidak Diridai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kumpulkan Kita Bersama Para Nabiyin Wa Syuhada Wa Salihin Amin Amin Ya Rabbil Alamin Salallahu Alas 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Belum Ditutup Setelah Pengajian Nanti Setelah Ditutup Dengan Doa Akhir Majlis Kita Salat Gaib Dengan Meninggalnya Al-Hubabah Lu'lu' Binti Hussein Bin Ja'far Bin Sheikhon Cucuknya Al-Habib Ja'far Bin Sheikhon Basurwan Beliau Tinggal Di Jiddah Di Jiddah La Ilaha 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 Al-Mujud Fi Kulli Zaman La Ilaha Ilaha Al-Mujud Fi Kulli Zaman La Ilaha 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 La ilaha illallah Al-Mazgur Bi-kulli lisan La ilaha illallah Al-Mahruf Bil-Ihsan La ilaha illallah Al-Mahruf Bil-Ihsan La ilaha illallah Qulya yawmin huaf effectivement Al-Mahruf La ilaha illallah Qulya yawmin huaf будущ La ilaha illallah Al-Mahruf 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 Zawal Al-Mahruf Alhamdulillah 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 Alhamdulillah